Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Widya. Nah, kesempatan ini saya akan membahas soal statistika, soal tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Biasanya untuk menghitung soal-soal statistik kan dengan rumus-rumus ya. Nah, kalau sedangkan ini kita menggunakan penalaran. Nah, untuk lebih jelas, saya akan tampilkan soalnya bagaimana maksud saya itu. Kita tampilkan ya. Oke. Jadi, bisa dilihat pada soal itu Andi memperoleh nilai dalam empat mata pelajaran yaitu 86, 79, 85, dan 92. Nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran kelima agar Andi memperoleh nilai rata-rata 87 adalah menganggap dia ingin mendapatkan nilai A. Kriteria bagus. Jadi, berapa dia harus ulangan yang kelima agar nilainya itu meningkat. Nah, pilihannya kan ada 95, 93, 90, 98, hingga 81. Nah, jadi yang E dan D itu kan kemungkinan jawabannya sudah jelas jauh gitu ya karena kan kecil sekali. Tapi bagaimana kita menghitungnya? Saya akan tunjukkan sekarang. Oke. Silahkan perhatikan di soalnya. Untuk menghitungnya, ada beberapa cara. Kalau cara biasa, kita lakukan penyumlahan ini dan nilai berikutnya itu nilai 5 itu sebut saja sebagai X itu akan menjadi rata-rata 87 yang diharapkan. Jadi, kalau kita mengerjakan dengan cara ini, angkanya akan besar. Ini 87, 550, ini sudah di atas 300. Belum lagi pengaliannya. Jadi, rentan lama. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Nah, cara yang saya ingin sampaikan adalah seperti ini. Kita tidak usah menyumlahkan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan nilai-nilai pendekatan atau kira-kira. Nah, maksud saya seperti ini. Nah. Dia itu ingin mendapatkan rata-rata 87. Nah, nilai ke-86 dia membutuhkan 2 lagi agar menjadi sorry, dia membutuhkan 1 lagi 1 poin agar menjadi 87. Jadi, kita tulis plus 1 seperti ini. Sedangkan 79 agar menjadi 87 dia membutuhkan 8 poin. Jadi, tambah 8. Untuk 85 dia membutuhkan 3 membutuhkan 2. Ya. Jadi, 86 tambah 1 87 79 tambah 8 87 85 tambah 2 87 Nah, sedangkan yang nilainya di atas 87 kita kurangi. Nah, 92 biar jadi 87 kita kurangi 5 jadi 87 Nah, sehingga agar nilainya itu rata-rataannya 87 ini perlu kita hitung dulu. 1 tambah 8 9 tambah 2 11 11 11 dikurangi 5 11 dikurangi 5 itu 6 Oke. Plus 6 Jadi, kita membutuhkan nilai plus 6 lebihnya dari 87 sehingga nilai plus 6 sehingga nilai dia yang kelima haruslah nilai kelima haruslah 87 tambah 6 yaitu 93 3 Jadi, dia agar rata-ratanya 87 dia perlu atau memerlukan nilai 93 untuk lolos di soal ini gitu jadi jawabannya itu adalah B Jadi, soal seperti ini di nala raja tidak perlu kita hitung dengan perkalian-perkalian Sekian dari saya Mungkin ya sederhana saja kita berbagi sedikit demi sedikit kita pupuk lama-lama kita akan memiliki banyak cara pengerjaan Demikian dari saya Selamat malam Dengar Dengar Dengar